Intro Pratuham dan Prajurit N.I. dari Satgas Unif Raider 321GT Gugur di tembok lompok sipil bersenjata di Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pugunungan Pada Senin pagi 3 April 2023, jenazah Pratuham dan telah dievakuasi ke Timika Menurut rencana, jenazah Pratuham dan akan dipulangkan ke Kampung Halaman di Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada selasa 4 April besok Pratuham dan Prajurit N.I. dari Satgas Unif Raider 321GT gugur dalam tugas di Tanah Papua Pratuham dan gugur setelah ditembak lompok sipil bersenjata di Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pugunungan Saat sedang melaksanakan penjagaan pos Gapura II pada Senin pagi 3 April 2023 Pelaku penembakan diduga dari arah bukit pos Yigi yang berjarak sekitar 400 meter dari posisi korban Dan menggunakan senjata api laras panjang Jenazah Pratuham dan telah dievakuasi ke Timika Menurut rencana, jenazah Pratuham dan akan dipulangkan ke Kampung Halaman di Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada selasa 4 April besok Setelah disemayamkan di Kuramil Kota Timika Siang ini kita menerima jenazah, satu orang anggota dari Kampung Halaman di Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tadi ada, kita tembak di pos posial Tadi di Epa ke sini ke masakit daerah penikah Saatnya sedang dilaksanakan pembersihan dan macam-macam Nanti kita semayangkan di Kuramil Kota Rencana besok pagi kita terbangkan ke daerahnya almarhum Di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Demikian news update kali ini Nantikan berita menarik lainnya hanya di Seputar Papua.tv Dan perbaharui terus informasi lainnya dengan mengunjungi website seputarpapua.com Terima kasih telah menonton!